Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Rikir Endi. Apakah kalian pernah melakukan salah satu dosa terbesar di dapur? Yang kalau ibu kalian tahu nih, pasti kalian akan diomelin 24 jam. Ya, dosa itu adalah memakai spatula logam pada teflon. Sebenarnya, ibu kalian tidak salah. Soalnya, dengan menggunakan spatula logam pada wajan teflon, kalian bisa menggores lapisan anti lengketnya yang bikin makanan tercemar. Dan ujung-ujungnya bisa jadi cukup berbahaya buat tubuh kita. Nah, di video ini kita akan membahas lapisan anti lengket bersama teman-teman satu sirkelnya yang kita sebut sebagai polimer. Jadi, teflon yang punya nama asli agak ribet ini termasuk sebagai polimer. Simpelnya, mereka adalah gabungan rantai-rantai molekul sederhana yang membentuk makromolekul atau molekul yang besar. Tiap unit molekul sederhana tadi kita sebut dengan nama monomer. Misalnya aja, kalian gandingkan tangan dengan empat teman kalian. Kalau kalian berlima ini diibaratkan membentuk sebuah polimer. Kalau masing-masing dari kalian, itu yang disebut sebagai monomer. Nah, untuk memudahkan kita mempelajari jenis polimer, kita bisa membagi mereka berdasarkan asal, jenis, monomer, pembentuk, dan sifatnya. Kalau berdasarkan asalnya, polimer itu dibagi menjadi polimer alam yang tersedia di alam dan terbentuk secara alami, serta polimer sintesis atau polimer buatan yang dibuat oleh manusia. Contoh polimer alami adalah karet alam yang nama kerennya poliisoprena dan terbentuk dari isoprena. Kalau polimer sintesis, selain teflon, ada polivinyl klorida atau kita kenal dia sebagai PVC yang terbuat dari monomer vinyl klorida. Terus kalau berdasarkan jenis monomernya, polimer ini bisa dibagi jadi homopolimer dan kopolimer. Simpelnya, homopolimer itu terdiri dari satu jenis monomer, sedangkan kopolimer terdiri dari dua atau lebih jenis monomer. Contohnya bisa kita lihat seperti berikut ini. Yang ini adalah homopolimer, karena polimernya hanya tersusun dari satu jenis monomer, yaitu vinyl klorida. Kalau yang ini adalah polimer tetoron atau serat sintesis poliester yang terbuat dari dua monomer, yaitu asam tereftalat dan etanadiol. Nah, yang terakhir, polimer bisa dibagi berdasarkan sifatnya. Lebih tepatnya, sifatnya terhadap panas. Ada polimer termoplas dan polimer termoset. Polimer termoplas adalah polimer yang melunak jika dipanaskan dan mengeras jika didinginkan. Jadi polimer ini bisa diolah kembali bila suatu saat rusak dengan cara dipanaskan terlebih dahulu. Contohnya dari termoplas ini adalah PVC tadi. Sedangkan polimer termoset hanya dapat dipanaskan sekali, yaitu saat pembuatannya saja. Tapi polimer termoset ini biasanya lebih kuat jika dibandingkan dengan termoplas. Contohnya adalah melamin yang biasa digunakan untuk membuat piring atau gelas. Lalu, bagaimana kita bisa menyambungkan beberapa monomer tadi menjadi sebuah polimer? Jawabannya adalah lewat reaksi kimia. Ada dua reaksi kimia yang bisa dilakukan. Yang pertama disebut sebagai metode polimerisasi adisi dan yang kedua adalah polimerisasi kondensasi. Pada metode pertama ini, ikatan rangkap pada monomer akan terputus dan menghasilkan satu ikatan terbuka. Nah, ikatan terbuka dari satu monomer dengan ikatan terbuka dari monomer lainnya akan saling menggandeng sehingga akhirnya terbentuk satu rantai panjang, yaitu satu polimer. Contohnya bisa kita lihat dari monomer etena ini yang membuka ikatan rangkapnya hingga dia bisa menggandeng etena lain menjadi polietilena. Reaksi kedua adalah polimerisasi kondensasi. Pada reaksi ini terjadi pelepasan molekul kecil seperti air, amonia, atau asam klorida. Jadi di proses ini, monomer bisa bergandingan bukan karena membuka ikatan rangkap, tapi karena mereka melepas molekul itu tadi. Contohnya pada pembuatan nilon-66. Dia dibentuk dari monomer asam adipat dan 1,6-diaminohexana. Reaksi ini melepas molekul H2O agar monomernya bisa bergabung menjadi nilon-66. Oke, jadi begitulah cerita singkat tentang teflon dan kawan-kawannya. Kalau kalian jadi ragu-ragu buat masak-masak lagi karena takut dimarahin ibu atau takut keracunan, kalian tinggal cari saja wajan yang punya label tidak mengandung PTFE yang sebenarnya singkatan dari zat bernama ribet tadi. Jadi kalau wajan tergores, zatnya nggak akan meracuni makanan kita. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.